Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuni Clotilde Danaro, dengan NIMS 1903-03-0033, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali dari buku pertama, Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern Bab pertama, Pemahaman Masyarakat Struktur teori sosiologi sangat berbeda, karena untuk menyampaikan sebuah anggapan, maka harus secara terstruktur atau sistematis. Sedangkan untuk membahas hal tersebut, harus secara menyeluruh, agar bisa mengukur tentang seberapa jauh teori tersebut bisa menjelaskan kehidupan sosial. Teori tersebut juga harus bisa memberikan sebuah pengetahuan yang baru tentang perilaku masyarakat dan bagaimana cara kerjanya. Pengertian klasik dari teori pada dasarnya merupakan suatu pendekatan dengan metode deduktif yang dimulai dengan pengertian dan definisi konsep umum. Contoh dari teori dan pemahaman misalnya pendidikan formal dan peran dari wanita dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Pada umumnya, pendidikan formal dan jenis kelamin adalah dua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, pendapatan nasional terbesar diberikan kepada pendidikan formal, misalnya seperti yang ada di Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Jepang, dan Inggris. Pendidikan dan jenis kelamin adalah hal yang paling utama dan berhubungan dengan peran wanita dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Bab 2. Fungsionalisme Fungsionalisme biasanya didefinisikan sebagai sebuah analisis untuk fenomena sosial budaya dalam fungsi sistem sosial kultural. Fungsionalisme masyarakat dipahami sebagai sebuah sistem dari bagian yang saling berkaitan di mana tidak ada bagian yang dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Akar intelektual dan pengaruh dari Emil Durkheim Emil Durkheim memandang bahwa evolusi sosial sebagai sebuah gerakan dari solidaritas mekanis, masyarakat organis, dan karakteristik masyarakat industri. Durkheim juga berpendapat bahwa masyarakat yang primitif itu berkarakter dengan kesadaran yang sangat kuat yang ia definisikan sebagai totalitas kepercayaan, keyakinan, dan perasaan yang umum bagi rata-rata warga dari masyarakat yang sama. Tingkat sistem Parson Pengertian sistem merupakan inti dari diskusi teori Parson di mana ia menyatakan bahwa pengertian dari sistem dalam kegiatan lapangan kerja seperti dalam kehidupan orang lain maka sudah pasti mempengaruhi pemikiran orang sejak tahap yang sangat gini. Misalnya seperti tindakan yang bisa memberikan gambaran secara keseluruhan tentang bagaimana masyarakat diatur dan bersatu. Pada puncak pemikirannya, manusia ada beberapa sosiolog yang sedang mencari teori tunggal yang terpadu dan melambangkan kumpulan penjelasan seperti apa yang melambangkan masyarakat bagaimana lembaga-lembaga tersebut masuk dalam kerangka sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Bab tiga, teori konflik Teori konflik dan kritik masyarakat Para ahli teori politik percaya bahwa para analisis tidak boleh memisahkan pekerjaan mereka dari komitmen moral mereka serta mereka juga melihat teori-teori tersebut sebagai kekuatan untuk sebuah kemajuan dan perubahan. Fokus khusus kritik para ahli adalah bagaimana kekuasaan, status yang didistribusikan dalam masyarakat. Ada pula faktor-faktor politik dan budaya dalam kelas markis seperti dasar ekonomi masyarakat, kelas dan basis ekonomi politik, budaya ideologi dan analisis, serta evolusi masyarakat tanpa golongan. Teori konflik biasanya menegaskan bahwa gagasan dan nilai harus berhubungan dengan lingkungan sosial. Kelebihan dari teori konflik terletak pada bagaimana cara untuk menghubungkan struktur sosial dan organisasi dengan kepentingan kelompok dan keseimbangan sumber daya. Teori konflik juga memiliki kelemahan yaitu bahwa desakan kekuasaan adalah tujuan utama masyarakat dan karakteristik utama hubungan sosial yang terlalu terbatas. Bab 4. Interaksionisme simbolis Simbolis berasal dari definisi gerak oleh mate yang bukan hanya merupakan unsur pertama dari sebuah tindakan tetapi juga tanda untuk seluruh tindakan. Misalnya, ketika seorang prokok mengambil sebungkus rokok maka tindakan itu sudah cukup untuk membuat orang yang tidak merokok keluar dari ruangan, membuka jendela, dan meminta agar tidak merokok serta harus mengikuti protokol yang ada. Mate mendefinisikan simbolis sebagai dorongan yang diberikan di muka. Ada tiga pertimbangan simbolis. Yang pertama, struktur dan proses. Bloomer sering menyebut struktur sebagai penegak di mana ia memandang orang sebagai makhluk yang selalu aktif, selalu berusaha, dan bisa menyelesaikan diri. Yang kedua, mode penyelidikan. Dua bentuk penyelidikan riset yang harus dilakukan para peneliti agar dapat dekat dengan dunia sosial yang empiris dan menggalinya secara mendalam untuk memberikan secara langsung naturalistik terhadap dunia sosial empiris dan inspeksi. Yang ketiga, simbolisme interaksionisme. Menurut Bloomer, pengamatan yang diperlukan untuk mengesah dan mengisi dalam perspektif yang sama, maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu keakrapan intim dan imajinatif yang luas dan harus secara realistis. Bab 5. Fenomenologi Fenomenologi didefinisikan sebagai metode anggota untuk memahami dunia sosial mereka. Kepentingan merupakan cara bagaimana orang bisa memahami kegiatan sehari-hari. Banyak kegiatan sehari-hari yang pada umumnya dianggap spele sehingga menimbulkan pertanyaan untuk membuatnya menjadi masuk akal. Fenomenologi sama sekali bukan sosiologi tradisional atau konfesional. Menurut Wright-Mills, kedua perspektif memiliki pandangan negatif dari teori agung empirisme fenomenologi dan interaksionalisme simbolis yang memiliki kontribusi yang berbeda untuk membuat tingkat analisis mikrososiologi. Berger juga mengingatkan bahwa struktur atau tatanan sosial adalah produk manusia dalam posisi yang lebih baik daripada yang lain untuk menciptakan realitas sosial. Bab 6. Teori pilihan rasional Teori pilihan rasional dibimbing oleh asumsi bahwa orang rasional biasanya mendasarkan tindakan mereka pada apa yang mereka anggap sebagai sarana yang paling efektif untuk tujuan mereka. Para antrokologi juga berpendapat bahwa ada juga pertukaran serupa yang tidak begitu jelas yaitu pertukaran pasangan hidup. Masyarakat suku pada umumnya memiliki aturan yang sangat rumit yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam pertukaran, kita juga dapat menarik perbedaan antara satu sisi lembaga yang tidak memiliki tujuan independen dan di sisi lain ada pertukaran instrumental yang menjadi ciri khas interaksi yang terjadi pada orang-orang. Ada tiga prinsip rasionalitas. Yang pertama, perilaku manusia pada dasarnya merupakan pernyataan rasionalitas manusia. Biasanya, manusia mengulangi tindakan yang bermanfaat, menanggapi rangsangan yang berhubungan dengan sebuah balasan dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka gunakan untuk hal-hal yang rasional meski tidak mengatakan bahwa mereka selalu benar tentang pilihan yang paling menguntungkan. Pilihan rasional dan perilaku individu Menurut teori Pareto, sangat berhubungan dengan kepeduliannya terhadap hukum-hukum dasar psikologi yang mendukung perilaku manusia terhadap konsep umum yang berkaitan dengan ekonomi untuk menetapkan teori penjelasan deduktif. Bab tujuh, perspektif alternatif Teori sosiologi selalu mengembangkan teori deduktif tentang apakah model ilmiah yang sesuai dengan studi masyarakat. Perkembangan yang berkelanjutan dari statistik teknologi dan penggunaan komputer biasanya digunakan untuk meneliti banyaknya data serta mendorong para sosiolog untuk mencari pola yang sama seperti psikologi, linguistik, dan biologi. Salah satu sifat yang menyatukan perkembangan struktur sosial adalah dengan perhatian pada prinsip umum sosial. Struktur Sturalisme Amerika berkonsentrasi pada pengembangan teori yang abstrak untuk menjelaskan fenomena sosial seperti integrasi yang sangat bergantung pada teknik berbasis komputer kuantitatif. Yang pertama, Strukturalisme Struktur merupakan satu kata yang sering kita gunakan dengan mudah sampai kita mencoba untuk mendefinisikannya kemudian berusaha untuk mencoba menjelaskan apa maksudnya. Namun, dalam sebuah definisi, ada gagasan bahwa jika ada yang menjelaskan struktur dari segala sesuatu maka tentu saja bagian yang terpenting adalah mengidentifikasi apa yang menjadi hal penting. Yang kedua, Strukturalisme Perancis Masalah yang paling mencolok dari Strukturalisme Perancis adalah bahwa semua itu tentang kata-kata. Oleh sebab itu, pada umumnya sosiolog tidak menerapkan konsep dan bahasa sebagai penyebab masalah tersebut. Oleh karena itu, ada gunanya untuk menunjukkan bagaimana pengaruh dari beberapa gagasan tersebut sehingga tidak mempengaruhi bagaimana cara kita memahami diri sendiri. Yang ketiga, Strukturalisme Amerika Banyak sosiolog Amerika belum tertarik pada struktur Perancis Namun, masalah tersebut tidak berpengaruh bahwa mereka telah meninggalkan semua minat dalam menemukan asas-asas umum yang membentuk organisasi dan komunitas yang berbeda. Bab 8 kesimpulan Teori sosiologi kontemporer beralih dari pendekatan anti-determinasi induktif dan deskriptif yang dideskripsikan oleh etos pendekatan deduktif yang disarankan oleh teori pertukaran. Analisis mikrososiologi merupakan sebuah usaha untuk menganalisis determina struktur sosial, skala besar, dan evolusi sosial. Namun, perbedaan tersebut tidak berarti bahwa sudut pandang teoritis sama sekali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lain. Fungsionalisme Parson melihat perbedaan peran sebagai satu cara penting dalam hal keluarga dan tugas sosial serta etika dalam masyarakat untuk menjalankan tugas yang berbeda. Secara logika, pria dan wanita bebas dan rasional dalam memilih nilai-nilai sosial. Britton juga menjelaskan bagaimana peran seorang ibu yang ada di Jepang yang mempunyai aspirasi lebih besar hanya untuk pendidikan seorang putri daripada untuk anak laki-laki mereka. Perspektif teoritis yang utama dari sosiologi kontemporer telah berkonsentrasi pada konten intelektual untuk pemahaman sosial. Faktor yang mempengaruhi petunjuk yang diambil oleh teori sosiologis adalah pergeseran minat yang sama yang terjadi di dunia intelektual pada umumnya.